yo maman balik lagi sama gue next carlos dimakan keliling indonesia eh malaysia maman gue masih di penang dan kali ini yang mau gue makan di penang adalah char kue tiaw gue gila di penang tuh udah wajib kalau di Malaysia tuh mesti nyobain char kue tiaw dan ini salah satu yang direkomendasikan jadi gue makan aja ke sini gue nggak tahu ini halal apa enggak aman apa enggak nanti kita tanya-tanya aja baru buka Kak jadi dia buka jam 10 pagi sampai jam tengah 4 3.30 what is that mantis war mantis war kawan mantis 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 apa ya udang melia kayak udang sih mantis ya udang 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 ini kali udang belalang yang belang belang iya kayak ini ya belalang sembah oh belalang sembah iya memang udangnya iya udangnya udang belalang sembah iya bukan udang belalang sembah emang ada ada yang cakarnya tajem oh gitu tapi dagingnya banyak amat sih panasin doang hal ini makanan yang mantepnya kerang ini kerang ya what is this? kerang kerang oh kerang betul iya udah tadi mending gue pakai bahasa indonesia iya dan disini mie nya warna-warni karet ha? karet itu karet udang di sana oh iya oh iya udang udang kelinci udang sembah kali ya kayak lu bilang ya udang sembah udang mentis ya itu kan udah tadi ngomong mentis mentis dalang sembah udang belalang sembah oh iya saya mau cak kwitnya loh disini no poke oh nggak pakai babi jadi halal ya no halal oh no halal no poke oh minyak babi oh pakai minyak babi berarti kagak aman men berarti ini ada lar atau pakai minyak babi berarti nggak halal tapi gue lanjut sama udah tanggung men udah kesini nyobain sekalian iya mau nyobain lah gue mau nyobain mamen-mamen yang muslim kalo mau skip boleh skip kalo mau lanjut monggo soalnya kan tadi kan gue searching-searching dia tuh cuma pakai udang gitu nggak pakai babi ya gue pikir wah aman nih eh tapi ternyata untung gue nanya gue tanya halal nggak ternyata pakai adu cat kwitnya 1 1 1 bisa request pedas tidak mau pedas mau mau pedas iya mau mau ya pedas sih udangnya sih banyak banget man gede-gede ya? dan gede-gede parah gila gede banget kasih toge kasih kwitnya gila ini cat kwitnya berrrrrrrrrrrr gue nggak bisa nanya-nanya nih nggak bisa nanya banyak bingung tapi komunikasi juga bingung saya kita sambil nunggu aja lah nggak bisa makan ya? nggak bisa pabrik nggak bisa makan banyak pikir lu Chinese cokin iya cokin banyak pikir lu cokin tapi emang ada ya lu ya? ada dikit ada turunan ya tapi dia pabrik muslim jadi dia nggak makan kalo gua makan babi dia nggak makan men gila udah jadi ini cat VTO-nya buset dah warnanya tuh lebih ke merah-merahan gitu ya coklat merah warnanya tuh ke coklat merahan yang dasit tuh apa? ukuran udah nget coy ini gila gede banget men buset dah kita cobain aja langsung nih ini VTO-nya makanan cuy ini aromanya khas banget men jarang ada otentik banget ini kayaknya yang berpengaruh itu di bumbu cabenya itu yang berperan penting dalam makanan ini dan dia telur belakangan jadi kalo telur belakangan itu kalo masak cuyeteo telur belakangan dia agak-agak becek gitu iya kayak becek kayak ya gitu lah ber tekstur gitu ya iya jadi teksturnya tuh kayak berapa ya ber tulur ya kayak ada telur ya iya sih ya mantep men ini dan dip asinnya asinnya beda banget men cecap asinnya tuh otentik banget lah jarang nemu wow gila men pada basement pada basement biasa gak sih udangnya gak tau wih makan cuy ini gak ada obat gila udangnya tuh menyempurnakan cuyeteo ini gila gak bisa berkata-kata lagi gila ini udang udah gede ukurannya kulitnya udah dibukain waktunya diki dan gak bau amis digigit tuh kenyel-kenyel nendang gitu gue gak duisih enggak enggak kenyel-kenyel padat gitu wah gila wah gila sih ini gila sih ini gila sih ini gila sih parah ini ini udah kasih kerangnya juga ya ini ya hmm gue tau sekarang mau gue pikir gue pikir karena kerangnya yang bikin kerangnya gak terlalu banyak berperantem tuh ini udah habis ya cepet banget ya gila men gue mau nambah tapi gue mau kuliner ramsarian gila loh kalau ke Penang udah bisa makan ini wajib coba harganya berapa nanti ini? 9 9 dolar 9 ringgit 9 ringgit berarti sekitar 27 lah 27 sampai 30 ribu untuk satu porsi gini gue bisa pesen terus nih kalau ada di menu perfect ini perfect ini perfect mame udah kelar makan-makannya men udah kenyang banget gila ini salah satu yang paling best dan harganya juga termasuk murah ya ini ya 9 ringgit 30 lah ya 27 sampai 30 ribu untuk satu porsi dengan udang yang segede gitu walaupun cuma dua tapi gede men pokoknya kalau kalian misalnya mampir ke Penang kalian bisa cobain ini di daerah Dato Kramat wah oke men episode ini udah selesai dan tungguin aja episode-episode selanjutnya udah mau main jauh 2 udangnya gimana Den pusing gue pusing saya cuma dua gue telak suatnya si Denny sampe diem sampe merunduk sampe nangis gitu kedatangan temen gue dari Pontianak ternyata lagi di Penang juga iya halo parto parto hahaha nama lagi iya parto rahat joe hahaha hahaha nah sekarang gue mau suruh dia coba ini ini gila ini tadi gue makan si gila banget gitu ya oke gila banget kok oke di Indonesia gue belum pernah coba ini aleng sakwe teo ya iya coba ini lu cobain dulu kue teo nya teksturnya beda ya beda kan beda kue teo tipis beda yang pake yang Ponti yang Ponti agak tebal sedikit agak tebal kan ini tipis kenyal terus bumbunya itu jarang gak pernah gak pernah gak belum pernah ya otentik banget khas penang banget nah sekarang lu coba ini kan dia terkenal udang nih lu coba makan udang sama kue teo nya sekaligus satu suap kesel gak kesel gak ya digigit banget ya jangan langsung telan digigit dulu gini sama kue teo nya sama kue teo nya sama kue teo iya sama kue teo gak panik soalnya tadi Nih Denny anak gue anak gue lagi ya pak ya tim gue gue suruh makan kayak gini dia sampe gini gini masa? masak itu enak banget toh buset wah wah kan 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 gue sampe geleng-geleng toh ini bisa sampe kayak begini iya ini udang tebel terus sebenernya rasanya tuh gak banyak hambar bisa dibilang udang fresh yang bumbunya tuh cuma bumbu yang keda di kue teo doang jadi udangnya dia masak gak ada dibumbuin apa-apa jadi gak dibumbuin jadi waktu dimasak itu udangnya masih fresh oke jadi bumbunya tuh cuma bumbu kena kue teo ini doang tapi enak tapi buset tebelnya dia porsinya juga gak gede jadi pas iya porsinya gak gede pas tuh ngomong lagi dong biar kayak ala-ala food vlogger enak banget hahaha hahaha